Menemukannya, itu dia, dia memiliki pagoda kunsu, ayo pergi. Oh tidak, kenapa orang ini begitu kuat? Kami bukan tandingannya, mundur. Leluhur Patriark Besuan, tolong selamatkan hidup kami. Adegan serupa seperti di atas terus terjadi. Ningki menyadari bahwa kemanapun dia pergi, akan ada segerombolan lalat yang menatapnya. Bahkan para penggarap di alam kehidupan abadi pun siap untuk bergerak. Saya akan mengajukan pertanyaan dan Anda akan menjawabnya. Bunuh siapa saja yang berbohong. Tiga penggarap alam transendensi tahap awal berlutut di depan Ningki. Kekuatan Dharma mereka telah dihancurkan. Memikirkan ribuan tahun budidaya dihancurkan, tubuh mereka mulai bergetar. Setelah mendengar kata-kata Ningki, mereka bertiga menganggup dengan cepat. Apakah semua kultifator di alam surgawi yang murni sedang mencariku? Ningki melirik salah satu dari mereka dan berkata dengan jelas. Orang itu hanya ragu-ragu sejenak sebelum Ningki mengangkat tangannya dan memenggal kepalanya. Ketika dua kultifator alam transendensi tahap awal yang tersisa melihat pemandangan ini, mereka terkejut dan dengan cepat berkata, Ya, ya, ya. Patriark leluhur Beisuan, tidak hanya semua kultifator di alam surgawi yang murni mencari Anda, namun semua elit di Green Dragon Roll juga mencari Anda. Tujuh orang bijak telah berkumpul di pusat kota kuno dan mengumumkan bahwa siapapun yang bisa mendapatkan pagoda kunsu dari Anda akan memilikinya. Tujuh orang bijak berkumpul. Ekspresi Ningki berubah dan bibirnya membentuk senyuman mengejek. Kenapa mereka tidak menekanku sendiri? Sejauh yang saya tahu, sage agung yang murni ada di alam surgawi yang murni, bukan? Jika itu masalahnya, itu akan menyebabkan pertarungan antara tujuh orang bijak. Saat itu, benua naga hijau akan hancur, jadi tujuh orang bijak ingin kita memperjuangkannya sendiri. Sebenarnya, sebagian besar adalah para elit di bawah tujuh orang bijak. Orang bijak, dengan kekuatan leluhur Patriark Beisuan, hanya para elit ini yang memiliki peluang untuk mendapatkan pagoda kunsudarinya. Kultifator itu berkata dengan tatapan menjilat. Elit, elit macam apa? Wang Wei. Ningki sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi alat dari tujuh orang bijak. Namun, merebut pagoda kun darinya hanyalah sebuah lamunan. Bahkan jika tujuh orang bijak datang, mereka tidak akan dapat menemukan satupun untayan pagoda kun darinya. Leluhur Patriark Beisuan. Ketika kultifator melihat Ningki mengerutkan kening, dia sangat ketakutan hingga hampir mengompol. Dia buru-buru memberitahu Ningki semua informasi terbatas yang dia tahu. Setelah mendengar ini, Ningki mencibir, Wang Lan juga ada di sini. Putra Suci Kun Peng, Putra Suci Aolong. Setelah jeda, Ningki menatap kedua kultifator itu dengan dingin dan berkata, Kamu bisa nyahlah sekarang. Iya-iya. Kedua pembudidaya itu buru-buru bangkit dan berlari, tetapi sebelum mereka bisa berlari lebih dari beberapa meter jauhnya, tubuh mereka langsung menegang. Bukan karena Ningki tidak menepati janjinya dan menyerang mereka lagi, tapi... Wang Lan, aku bisa mencium baumu. Suara Ningki terdengar acuh tak acuh. Bagaimana kamu menemukan kami? Suara terkejut si Kong terdengar. Dua sosok muncul di depan dua penggarap alam transendensi. Wang Lan dan Si Kong dengan lembut melambaikan tangan mereka, dan kedua pembudidaya itu terbang ke samping dan mendarat dengan keras di tanah. Si Kong memandang Ningki dengan heran, seolah dia sangat penasaran agar Ningki dapat mengetahui keberadaannya. Wang Lan, Mungkinkah kedua kultifator alam transendensi yang terluka tidak marah? Sebaliknya, mereka saling memandang dengan heran. Jika Wang Lan benar-benar orang yang mereka kira, maka mereka mungkin bisa menekan Ningki kali ini. Pada saat itu, bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan pagoda kun, mereka setidaknya bisa menyaksikan orang yang menghancurkan alam transendensi mereka ditekan oleh orang lain dan melampiaskan amarah mereka. Ningki memandang Si Kong dan Wang Lan sambil tersenyum tipis dan berkata, Hanya kalian berdua. Adik Junior, aku tidak menyangka dia berada di arah ini. Kita beruntung kali ini. Biarkan kakak senior menekannya dan mendapatkan pagoda kun untukmu. Si Kong tersenyum pada Wang Lan. Tunggu. Wang Lan mengulurkan tangannya untuk menghentikan Si Kong. Dia menatap Ningki dengan dingin, sedikit keheranan di kedalaman matanya. Dia dapat dengan jelas merasakan aura Ningki sangat berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Jika Ningki tidak lebih dari seekor semut di matanya pada saat itu, maka auranya sekarang tampak seperti anak anjing yang mengancam di matanya. Aku bertanya padamu, di mana ibuku? Wang Lan memandang Ningki dengan dingin dan berkata, Kamu tidak tahu di mana ibumu. Ekspresi Ningki agak aneh. Sage Agung Suanzen menekan Wang Saoxing dan bahkan tidak memberitahu putrinya. Kamu tahu. Beritahu saya. Wang Lan melihat ekspresi Ningki dan tahu bahwa dia pasti tahu di mana Wang Saoxing berada. Aku akan memberitahumu hanya karena kamu menginginkanku. Kamu pikir kamu siapa? Ningki tersenyum tipis dan berkata, Jika itu orang lain, Ningki pasti akan memberitahu mereka. Namun, sikap Wang Lan selalu membuat Ningki tidak senang. Dia hanya tidak ingin memberitahu Wang Lan bahwa Wang Saoxing telah ditekan oleh petapa Agung Suanzen. Berani sekali kamu. Beraninya kamu berbicara dengan kakak muda seperti ini ketika kamu akan mati. Aku akan memberimu kesempatan untuk memberitahu suster junior di mana ibunya berada dan kemudian memberiku pagoda kunsu. Jika tidak, Si Kong menyipitkan matanya dan menatap Ningki dengan dingin. Matanya sepertinya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Kalau tidak, apa? Ningki tersenyum tipis. Kalau tidak, aku akan mengulitimu, mencabut budidaya alam abadimu, dan membawamu ke sekte pedang surga ke-9 untuk ditindas selamanya. Kamu tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Si Kong mencibir. Saya sangat takut. Ningki tersenyum. Si Kong dan Wang Lan sedikit terkejut. Mereka jelas menyadari bahwa Ningki tidak takut sama sekali. Sebaliknya, ada sedikit nada menggoda dalam kata-katanya. Keduanya tiba-tiba merasakan gelombang kemarahan. Ledakan. Bentuk Fajra Dharma turun dari langit. Wang Lan adalah orang pertama yang menyerang Ningki. Bentuk Dharma formasi pedang surga ke-9. Teriak Si Kong. 9 hantu pedang raksasa mengjulang di udara dengan aura yang sangat ganas. Mereka bekerja sama dengan bentuk Dharma Wang Lan dan menyerang Ningki. Kedua bentuk Dharma keduanya berada di pangkat kuning dan akan menerobos ke pangkat bawah dari pangkat mendalam. Saat mereka bekerja sama, kekuatan mereka berlipat ganda. Sejak mereka menyerang, Ningki bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi mereka lebih rendah daripada Wang Yan dan Wang Si. Jika dia membalikkan asalnya dan menenangkan diri, akan mudah untuk menangani keduanya. Tapi sekarang, dia harus sangat waspada. Dia menebas dengan pedangnya. Kekuatan hukum yang melonjak terkondensasi menjadi momentum pedang yang panjangnya ratusan kaki, seolah-olah akan menembus langit. Ledakan. Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan dengan hebat. Dampak buruknya seperti badai kategori 13, menyapu ke segala arah. Tubuh Ningki terbang mundur, tetapi bentuk Fajra Dharma dan bentuk Dharma formasi pedang surga ke-9 tidak memiliki banyak keuntungan. Tempat di mana pedang pembunuh naga menebas memiliki bekas retakan. Bagaimana ini bisa terjadi? 1302. Ningki terjatuh beberapa kali di udara, lalu mendarat dengan keras di tanah. Kakinya meninggalkan retakan sepanjang 100 meter di tanah. Saat itulah dia perlahan menghilangkan kekuatan serangan Wang Lan dan Sikong. Sangat, sangat kuat. Dua penggarap alam transendensi tahap awal, yang telah bersembunyi dan menyaksikan pertempuran dari jauh, tercengang. Mereka sudah tahu bahwa Ningki sangat kuat. Beberapa dari mereka ditekan dalam sekejap mata, tapi kali ini, mereka melihat Ningki bertarung dengan kultifator alam transendensi tahap akhir dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak dikalahkan dalam satu pukulan? Yang paling penting, dia menghadapi dua kultifator alam karakteristik Dharma tahap akhir pada saat yang sama dan salah satunya adalah teladan terkuat keluarga Wang yang terkenal. Dari kelihatannya, keajaiban keluarga Wang masih sedikit kalah dengan kepala keluarga Wang. Ningki tidak terlihat sebaik kelihatannya. Faktanya, hanya dia yang tahu bahwa serangan tadi telah menghilangkan sepertiga puluh HP-nya. Anak ini. Wajah Sikong berangsur-angsur menjadi serius. Sebelum pertarungan, dia telah menunggu Ningki untuk menghancurkan pagoda Kunsu. Dia ingin melihat seberapa kuat pagoda Kunsu. Namun, Ningki tidak menghancurkan pagoda Kunsu bahkan setelah dia menahan serangan mereka dengan kuat. Hal ini mengejutkan Sikong. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Sikong telah menggunakan 80 persen kekuatannya dalam serangan itu. Dia sebenarnya ingin membunuh Ningki dengan satu serangan, tapi dia tidak menyangka bahwa Ningki tidak hanya masih hidup, dia bahkan tidak terlihat terluka. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Pantas saja dia adalah putra Feng Jiu. Wang Lan terdiam selama tiga tarikan napas, lalu berkata dengan ringan. Ningki menyeringai dan berkata, apakah kamu akan bertarung atau tidak? Jika tidak, aku akan pergi. Kamu ingin pergi? Tetaplah di sini. Sikong berteriak dan langsung menyerang Ningki. Dia tidak bisa melepaskan kesempatan yang sudah ada di mulutnya. Selama dia merebut pagoda Kunsu dan memberikannya kepada Wang Lan, dia percaya bahwa kertas jendela antara dia dan Wang Lan bisa hancur total. Ledakan, ledakan, ledakan. Idola Fajra Dharma Wang Lan juga berlari menuju Ningki, menempuh jarak puluhan mil di setiap langkahnya. Semakin banyak petani yang tertarik dengan keributan tersebut. Ketika mereka melihat Ningki melawan dua kultifator alam karakteristik Dharma tahap akhir sendirian, mereka langsung menebak identitas Ningki. Itu putra Feng Jiu. Dia memiliki pagoda Kunsu. Ayo pergi. Tujuh orang bijak mengatakan bahwa pagoda Kunsu adalah milik siapapun yang dapat merebutnya. Bahkan para kebanggaan langit di papan peringkat naga hijau tidak berani melanggar perintah tujuh orang bijak. Para kultifator, yang dibutakan oleh kepentingannya sendiri, tidak lagi peduli betapa bermanfaatnya kultifasi mereka dalam pertempuran. Mereka semua mengepung Ningki. Namun, sebagian besar pembudidaya ingin memanfaatkan situasi ini dan melihat apakah mereka dapat melakukan serangan terakhir pada saat yang paling kritis. Wang Lan sedikit mengernyit, dan matanya berkedip karena tidak senang. Namun, melihat Ningki semakin menjauh, dia tidak peduli dengan para kultifator yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Bersama Sikong, mereka mengepung Ningki dari berbagai arah. Meneguk. Idola Fajra Dharma menghantamkan tinju yang berat ke punggung Ningki. Meskipun Ningki memiliki pertahanan yang sangat kuat, pukulan ini masih membuat darah dan kinya melonjak, dan dia hampir mengeluarkan seteguk esensi darah. Dia dengan paksa menelan seteguk esensi darah ini, mempertahankan keadaan di mana darah dan kinya tidak bocor. Dia dengan dingin melirik Wang Lan, lalu berubah menjadi sambaran petir dan melesat ke arah Green Nether Wonderland. Jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia mungkin bisa melukai lawannya. Namun, bahkan Wang Lan pun bergegas mendekat, yang berarti para pembesar langit lainnya mungkin tidak jauh dari sana. Jika ini terus berlanjut, Ningki akan berada dalam situasi tanpa harapan di mana dia tidak akan bisa melarikan diri. Mencoba melarikan diri. Sikong meraung dan mengejar Ningki bersama Wang Lan. Cepat, beritahu Master Sekte bahwa kami telah menemukan jejak putra Fengjiu. Suruh dia mengirim orang secepatnya. Kami akan melanjutkan pengejaran. Beberapa kultifator yang tersisa berlari untuk memberitahu Master Sekte, sementara yang lain mengikuti jejak Wang Lan dan Sikong untuk mengejar Ningki. Kecepatan Ningki sangat cepat. Kecuali Wang Lan dan Sikong, yang mampu mengimbanginya, para penggarap lainnya tertinggal. Namun, semakin banyak petani yang bergegas dari kedua sisi, mereka akan mengeluarkan artefak sihir mereka untuk menyerang Ningki atau mengatur susunan sihir untuk memperlambatnya. Hentikan dia. Selama kita menghentikannya, kita akan punya kesempatan mendapatkan pagoda kunsu. Beberapa kultifator meraung dengan ekspresi fanatik. Segera, para penggarap di dekatnya terpesona oleh kata-kata ini. Mungkin karena mereka mengira karena ada lebih banyak orang di pihak mereka, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka, jadi mereka semua mengikuti orang-orang itu dan bergegas menuju Ningki. Mantra pembatas, artefak mistik, dan gambar Dharma yang tak terhitung jumlahnya membanjiri Ningki. Cahaya dingin muncul di mata Ningki. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman tipis saat dia langsung melambaikan pedang pembunuh naga untuk menghadapi serangan itu. Dengan kilatan cahaya pedang, gambaran Dharma mirip kera iblis di depan langsung hancur. Ketika pancaran pedang menyentuh mantra pembatas dan artefak mistik di belakangnya, pola nomologisnya langsung runtuh. Garis samar darah terhubung dari pinggang masing-masing kultifator. Ketika Ningki melewati mereka dan terus terbang ke arah negeri ajaib kegelapan hijau, tubuh kelompok pembudidaya alam transendensi ini tiba-tiba terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Vitalitas mereka memudar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dalam sekejap mata, mereka menjadi mayat yang dingin. Ratusan penggarap alam transendensi mati begitu saja. Beberapa dari mereka bahkan tidak sempat bereaksi dan mati dalam keadaan linglung. Namun, masih ada ribuan petani yang bergegas dari luar. Mereka sangat ketakutan sehingga menghentikan langkah mereka. Di antara kelompok kultifator ini, hanya beberapa lusin yang merupakan kultifator alam transendensi. Sisanya pada dasarnya adalah penggarap alam abadi. Bahkan ada kultifator fighting dan rilem yang ikut campur. Hai! Semua pembudidaya tersentak dan menatap Ningki dengan ngeri. Ratusan penggarap alam transendensi terbunuh begitu saja. Apakah orang itu berada di alam abadi atau alam transendensi? Tidak ada asap tanpa api. Rumornya benar. Dengan kekuatan yang dia tunjukkan, bahkan jika dia tidak bisa menekan empat ahli dalam satu gerakan, dia mungkin bisa menekan seorang penggarap alam transendensi tahap akhir jika dia mengeluarkan pagoda kunsu. Tapi kenapa dia lari sekarang? Banyak kultifator memiliki sedikit keraguan di mata mereka. Jika Ningki benar-benar memiliki kemampuan untuk menekan empat penggarap alam transendensi tahap akhir, dia tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Kecepatan orang ini terlalu cepat. Berengsek. Sikong dan Wang Lan sudah mencoba yang terbaik, tetapi mereka masih belum bisa mengejar Ningki. Namun, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan Ningki perlahan menurun. Jejak kecemasan muncul di mata Wang Lan. Semakin lama hal ini berlangsung, semakin merugikan baginya. Kedua belah pihak berlari dan mengejar. Setelah kesehatan Ningki pulih, dia sesekali berhenti untuk bertukar beberapa gerakan dengan Wang Lan dan Sikong. Setelah dia merasa sedikit lebih baik, dia segera terus melarikan diri. Jangan lari jika kamu punya nyali. Pria macam apa yang melarikan diri? Sikong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika Ningki melarikan diri lagi. Bodoh. Ningki memarahi tanpa menoleh ke belakang. 1303. Seekor burung raksasa muncul di atas kepala mereka. Seekor burung raksasa muncul di atas kepala mereka. Bulu burung itu berwarna emas samar, dan mata zamrutnya menatap dingin ke arah mereka bertiga. Ketiganya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka telah menempuh perjalanan lebih dari 100 mil. Namun, jarak ini bahkan tidak sampai sepertiga dari tubuh burung itu. Burung yang besar sekali. Mata Ningki berkilat takjub. Dia tiba-tiba teringat legenda dari bumi Huaksia. Ada seekor ikan di dunia bawah utara yang disebut Kun. Orang suci Kunpeng. Oh tidak. Wajah Wanglan menjadi pucat. Dia berhenti bersama Sikong. Dia tahu tidak ada gunanya mengejar. Kecepatan Kunpeng Sein San hanya sedikit lebih lambat dibandingkan dengan Suan Zen Grit Sein dan Kunpeng Grit Sein. Bahkan para orang suci agung lainnya tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan putra suci Kunpeng. Ningki pasti akan ditekan. Kicauan. Burung raksasa itu mengeluarkan teriakan yang sangat aneh. Suaranya tidak keras, tapi tajam dan menusuk. Tubuh Ningki bergetar sedikit seolah dia dipukul. Darah mengalir dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Poin kesehatannya menurun dengan cepat. Satu tangisan menghilangkan 50 juta poin kesehatanku. Apakah kesempurnaan agung setengah langkah benar-benar sekuat itu? Lalu seberapa kuat Suan Zen dan yang lainnya? Mata Ningki berkilat ketakutan. Hukum petir di tubuhnya sepertinya terbakar, membakar udara dalam jarak puluhan mil. Kecepatan Ningki langsung berlipat ganda saat dia bergegas maju. Dia sudah berlari begitu lama, tapi dia belum menggunakan kekuatan aslinya. Sikong dan Wang Lan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Ningki sebenarnya sedang merencanakan sesuatu? Dia ingin menggunakan kelebihannya untuk melemahkan mereka. Jika burung itu tidak muncul, Sikong dan Wang Lan akan berada dalam bahaya sebulan lagi. Sikong dan Wang Lan akan berada dalam bahaya besar. Selusin napas kemudian, kecepatan Ningki perlahan melambat. Dalam waktu singkat ini, dia telah terbang sejauh lebih dari 10 ribu mil. Dengan kekuatan dan kecepatan magis seperti ini, jika dia ditempatkan di bumi, dia akan menjadi eksistensi yang mirip dengan Dewa Bumi. Sayangnya, saat Ningki menoleh, burung raksasa itu masih berada di atas kepalanya. Ia menggunakan mata zamrutnya untuk mengukurnya, dan sedikit rasa ingin tahu tampak melintas di matanya. Ningki segera berhenti dan menatap burung besar itu dengan dingin. Tidak butuh waktu lama bagi Wang Lan dan Sikong untuk menyusul. Selain itu, sepertinya ada kota besar di bawah. Begitu para penggarap di dalam melihat burung itu, mereka terbang ke udara dan melihatnya dengan ketakutan. Ketika pandangan mereka tertuju pada Ningki, mereka ternganga sejenak sebelum berteriak. Itu dia. Putra Feng Jiu. Apa? Putra Feng Jiu. Apakah dia benar-benar Putra Feng Jiu Sian? Saya tidak menyangka dia akan melewati kota Huntian kami. Hem, mungkinkah burung raksasa itu? Putra Suci Kunpeng. Semua pembudidaya terkejut ketika mereka menatap burung raksasa di langit. Dalam hati mereka, Kunpeng Sein jauh lebih penting daripada Ningki. Ningki hanyalah orang beruntung yang telah memperoleh pagoda Kunsu, namun orang Suci Kunpeng adalah seorang ahli yang telah terkenal selama ribuan tahun dan menduduki peringkat ke-13 di Azure Dragon Roll. Tidak termasuk tujuh orang bijak, hanya ada lima orang yang sedikit lebih kuat darinya. Namun, Azure Dragon Roll belum diperbarui dalam seratus tahun. Selain tujuh orang bijak, kultifator misterius peringkat delapan, Jian Silai, tidak pernah muncul dalam sepuluh besar selama beberapa dekade. Murid Jiuyu yang ditinggalkan, yang berada di peringkat ke-9, sepertinya sedang mengembangkan semacam seni iblis dan tidak keluar untuk membunuh siapapun. Di sisi lain, Yang Mulia Tian Labu, yang menduduki peringkat 10, sering terlihat di Jianghu. Ini adalah pertama kalinya bagi sebagian besar kultifator dapat melihat Kunpeng Sein dari jarak sedekat itu. Rasanya seperti orang biasa di bumi melihat seorang superstar. Kenapa kamu tidak lari lagi? Di bawah pengawasan orang banyak, burung besar itu menjelma menjadi seorang pemuda tampan dan anggun. Namun, ada sedikit arogansi dingin di mata hijau mudanya. Kamu terlalu cepat. Jika aku terus berlari, kamu hanya akan menghabiskan kekuatan hukumku. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Kamu tahu apa yang baik untukmu. Kunpeng Uyu tersenyum dan menatap Wang Lan dan yang lainnya. Dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Beri aku pagoda Kunsu dan aku berjanji tidak akan ada seorang pun yang bisa menyakitimu hari ini. Hem, meskipun tingkat kultifasimu tidak tinggi, kamu memiliki jiwa ilahi tingkat suci dan telah memadat. Kekuatan hukum menjadi sembilan juta, bukan. Anda hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menerobos ke alam transendensi. Jarang melihat orang jenius seperti itu di benua Azure Dragon. Bahkan Wang Lan akan jauh lebih rendah darimu di masa depan. Bukankah sayang jika dia meninggal di sini? Jiwa ilahi tingkat suci. Sembilan juta kekuatan hukum. Para kultifator di dekatnya terkesiap ketika mendengar kata-kata Biksu Kunpeng. Dia memang putra Feng Jiu. Bakatnya sangat menantang surga. Jika dia memiliki jiwa ilahi tingkat kaisar, bukankah dia sudah lama menerobos ke alam transendensi? Dia bahkan mungkin mencapai tahap tengah alam transendensi. Beberapa kultifator berpikir sendiri. Para penggarap alam transendensi yang telah memandang Ningki dengan sedikit rasa jijik perlahan-lahan menjadi serius. Mereka tidak berani meremehkan Ningki lagi. Wang Lan kaget saat mendengar ini. Dia tidak menyadari bahwa Ningki memiliki jiwa ilahi tingkat suci. Dia hanya berpikir bahwa kekuatan hukum Ningki lebih kuat dari orang biasa. Tapi kemudian jejak kemarahan muncul di mata Wang Lan dan dia menatap dingin ke arah Kunpeng Wu Yu. Dia tidak bisa mentolerir Kunpeng Wu Yu mengatakan bahwa dia akan lebih rendah dari Ningki di masa depan. Dia adalah jenius terbaik di keluarga Wang. Bagaimana dia bisa kalah dari pria yang baru saja kembali ke keluarga dan menimbulkan masalah bagi keluarga? Kunpeng Sein, aku mohon berbeda. Kata si Kong dingin. Mengapa? Mengapa Anda tidak setuju? Jika saya ingat dengan benar, Anda sudah mengejarnya selama lebih dari setengah bulan, bukan? Dengan tingkat kultifasi Anda, Anda bahkan tidak dapat menekan seorang kultifator di tahap akhir alam kehidupan abadi. Kunpeng Sein tersenyum tipis, tapi kata-katanya tajam. Kemarahan melonjak di mata si Kong. Selain berlari, apakah dia berani tinggal dan bertarung bersama kita? Jika saya memadatkan hukum Guntur, dia akan mati sepuluh kali. Of! Kunpeng Sein memandang si Kong dengan jijik dan mengabaikannya. Dia memandang Ningki. Jadi, pagoda Kunsu tidak bersamaku. Ningki berkata dengan ringan. Pagoda Kunsu tidak bersamanya. Semua orang memandang Ningki dengan tidak percaya. Tidak peduli bagaimana kamu berdebat, itu tidak ada gunanya. Pagoda Kunsu adalah milik keluarga Wang. Jika kamu memberikannya kepada Suster Junior sekarang, kamu akan menebus dirimu sendiri. Kata si Kong dingin. Bahkan jika itu urusan keluarga Wang, apa hubungannya denganmu? Ningki memandang si Kong dengan dingin dan mengucapkan sepatah katapun. Enyah! Anda! Si Kong sangat marah. Dia hendak menyerang, tapi seluruh tubuhnya terasa dingin. Dia menatap Kun Pengsein dengan ketakutan dan pada akhirnya tidak bergerak. Kekecewaan yang tak terlihat muncul di mata Wang Lan. Kamu bilang pagoda Kunsu tidak bersamamu. Lalu siapa? 1304. Kun Penguyu, kamu semakin naif. Bagaimana kamu bisa percaya dengan apa yang dikatakan anak ini? Jika pagoda Kun tidak bersamanya, bagaimana dia bisa menekan dua bersaudara, Wang Yan, Wang Si, dan Wu Kian Kun? Raungan menggelegar datang dari jauh. Awan putih terguncang oleh suara tersebut dan bergulung seperti ombak. Sebuah tubuh besar mendarat dengan keras di tanah, menciptakan lubang yang sangat besar. Pedang pengamuk naga bangga memandang Kun Penguyu dengan nada mengejek. Setelah itu, pandangannya tertuju pada Ningki. Tatapannya sepertinya mengandung jejak niat pedang. Ningki merasakan sakit di wajahnya saat dia ditatap olehnya. Au, Santo Aolong juga ada di sini. Melihat rambut merah khasnya, para pembudidaya di dekatnya segera mengenali identitas pedang pengamuk naga bangga, dan mata mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Kamu sangat cepat. Kun Penguyu memandang Aolong Manikblad dengan senyuman tipis. Mata Aolong Manikblad berkilat dingin. Mengapa? Apakah Anda pikir Anda satu-satunya yang punya trik? Apakah menurut Anda saya tidak dapat merasakan apapun yang terjadi dalam jarak satu juta mil dari negeri ajaib yang murni? He he, bahkan kamu ada di sini. Mereka akan segera tiba, kan? Kun Penguyu tersenyum tipis. Jadi bagaimana kalau mereka ada di sini? Aolong Manikblad mendengus dingin sebelum melihat ke arah Ningki. Nak, serahkan pagodakun dan aku akan menyelamatkan nyawa anjingmu. Orang ini dari klan naga. Mata Ningki berkedip dan bibirnya membentuk seringai. Dia menatap Aolong Manikblad dengan dingin. Jika kamu mampu, datang dan ambil nyawa anjingku sekarang. Mari kita lihat apakah nyawa nagamu lebih sulit atau milikku. Hah. Aolong Manikblad sedikit terkejut dan matanya bersinar karena terkejut. Apakah kamu sedang mencari kematian? Ningki memandang Aolong Manikblad dengan senyum tipis. Namun, senyumannya penuh ejekan di mata Aolong Manikblad. Api yang tak dapat dijelaskan berkobar di dalam hatinya. Namun, saat dia hendak bergerak, Aura Kun Penguyu mengunci dirinya. Tidak masalah jika dia membawa pagoda Kun. Selain aku, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya di sini. Termasuk kamu, Pedang Manik Aolong. Kun Penguyu melihat ke arah Pedang Manik naga bangga dan tersenyum. Wang Lan dan Sikong saling bertukar pandang, lalu diam-diam mundur beberapa ratus meter. Melihat ini, para petani di dekatnya dengan cepat bereaksi. Kun Penguyu dan Aolong Manikblad jelas akan bertarung demi Ningki. Keduanya adalah eksistensi setengah langkah di alam kesempurnaan. Jika mereka benar-benar bertarung, diperkirakan kota langit bulat di bawah kaki semua orang akan hancur. Kun Penguyu, apakah kamu akan bersaing denganku sekarang? Bila pengamuk naga bangga menatap dingin ke arah Kun Penguyu, dan niat pedang di tubuhnya menjadi semakin kuat. Orang ini berasal dari klan naga, tapi dia berlatih teknik pedang. Aku ingin tahu apakah pedang dia atau pedangku lebih kuat. Ningki dengan dingin menatap pedang pengamuk naga bangga. Dia sedikit takut pada Kun Penguyu. Dia bahkan merasa bahwa dia mungkin bukan tandingannya. Namun, Pro Dragon Berserkblad adalah anggota dari Dragon Rache. Dia adalah musuh dari ras naga dan bisa langsung menimbulkan kerusakan nyata. Jika mereka bertarung sampai mati, tidak pasti siapa yang akan menang. Kalian berdua, jangan bertengkar satu sama lain. Jika kalian bertengkar, bukankah anak ini akan jatuh ke tangan orang lain? Sesosok menerobos udara. Itu adalah seorang lelaki tua yang tersenyum pada Kun Penguyu dan Tian Godblad. Orang tua itu membawa labu besar di punggungnya. Supremasi Tian Labu Kali ini, bahkan Kun Penguyu memiliki ekspresi ketakutan di matanya. Wajah Wang Lan dan Sikong menjadi semakin jelek. Supremasi Tian Godblad adalah seorang ahli yang menduduki peringkat ke-10 di papan peringkat naga hijau. Labu di punggungnya dikatakan sebagai bentuk dharma dan memiliki kekuatan magis yang sangat menakutkan. Setelah kaget, semua orang bereaksi. Siapa orang lain yang dibicarakan oleh Supremasi Tian Labu? Suosh, suosh, suosh. Sembilan sosok muncul di depan semua orang. Ketika para penggarap di dekatnya melihat penampilan dan pakaian sembilan orang tersebut, mereka segera membungkuk dan berkata, Junior memberi salam kepada sembilan utusan yang terhormat. Sembilan orang ini tidak lain adalah sembilan pelayan dari Sage Agung Matahari Murni. Bahkan para penggarap kota langit bulat tidak tunduk pada Kun Penguyu. Ini menunjukkan status dan reputasi Yang Yi dan sembilan pelayan di alam surgawi matahari murni. Mem. Yang Yi tersenyum tipis dan menganggupkan kepalanya. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar mereka bangkit. Ini sembilan lagi. Ekspresi Ningki menjadi semakin serius. Jika dia tidak menghancurkan pagoda kunsu hari ini, dia pasti akan mati. Sayang sekali aku hanya membutuhkan empat lagi untuk menyelesaikan misi kemajuan. Dengan bentuk dharma, setidaknya aku pasti bisa mengalahkan pedang manik naga bangga. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Ketika tidak ada yang memperhatikannya, pikirannya tenggelam dalam mal pembantaian naga. Ningki tidak dapat menghitung jumlah kultifator yang dia bunuh selama periode waktu ini. Dia sudah memiliki lebih dari 7 ribu kristal pembunuh naga. Dia seharusnya bisa membeli sesuatu jika terjadi keadaan darurat. Faktanya, jika dia benar-benar dalam situasi putus asa, Ningki berencana untuk mengeluarkan sembilan lonceng ilahi yang berputar. Ningki belum pernah menguji kekuatannya sebelumnya. Yang Yi menyapa semuanya, supremasi Tian Labu. Yang Yi tersenyum dan membungkuk kepada semua orang. Delapan orang di belakangnya memandang Ningki, mata mereka dipenuhi niat membunuh. Saudara Yang, sama-sama. Supremasi Tian Labu berkata sambil tersenyum seolah dia adalah orang baik. Namun, tidak ada yang meremehkannya karena senyumannya. Bahkan Manik Blat Naga bangga merasakan sedikit ketakutan ketika dia melirik ke arah labu di belakangnya. Pedang Manik Naga yang bangga, aku khawatir kita harus bekerja sama hari ini. Kamu dari suku naga dan aku dari suku iblis. Kita tidak bisa membiarkan pagoda Kun Su jatuh ke tangan suku naga. Manusia, kan? Suara Kun Peng Wuyu terdengar di telinga Proud Dragon Manik Blat. Bentuk Dharma Supremasi Labu Tian mungkin berada di kelas menengah kelas mistik. Jika kita tidak bekerja sama, aku khawatir kita bukan tandingannya. Manik Blat Naga bangga yang arogan mengangguk sedikit pada saat ini. Kerumunan tidak tahu bahwa mereka berdua telah berubah dari berselisih satu sama lain menjadi bersekutu. Tepat ketika para penggarap di dekatnya berseru bahwa mereka dapat melihat begitu banyak makhluk legendaris hari ini, sembilan sosok lainnya muncul di langit. Hem, sembilan talenta tertinggi dari suku naga baksia. Budidaya sembilan orang ini mungkin lebih lemah daripada kelompok sembilan orang yang yi. Oleh karena itu, kedatangan mereka tidak terlalu mengejutkan banyak orang. Ketika sembilan anggota suku naga baksia, yang tubuhnya sebesar pedang manik naga bangga, melihat orang-orang di lapangan, ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka berdiri di langit tanpa mengucapkan sepatah katapun. His, Supremasi Tian God, Proud Dragon Manik Blat, Kun Peng Wuyu, sembilan pegawai negeri yang murni, Wang Lan, dan sembilan talenta tertinggi dari suku naga baksia. Talenta tertinggi dari lima alam abadi telah berkumpul di sini. Saya khawatir tidak akan lama lagi talenta tertinggi dari alam abadi kegelapan hijau dan alam abadi bumi tengah akan tiba, dan Wang Lan jelas bukan satu-satunya talenta tertinggi di alam abadi mistik sejati. Saya khawatir kita tidak dapat lagi melindungi kota surgawi. Para penggarap kota surgawi tampak sedikit murung. Banyak dari mereka yang berbasis di kota surgawi. Namun, akan terjadi pertempuran kacau hari ini. Akan sangat bagus jika mereka bisa menghindari dampaknya dan tetap hidup. Jadi, apa yang harus kita lakukan terhadap orang ini? 1305. Apa yang harus kita lakukan padanya? Semua orang saling memandang. Hanya ada satu pagoda kunsu, tetapi jumlahnya sangat banyak. Bagaimana mereka bisa memutuskan milik siapa ningki tanpa perlawanan? Mari kita minta dia menyerahkan pagoda kunsu terlebih dahulu, dan kita akan berjuang untuk memutuskan kepemilikan pagoda kunsu. Tian Labu menyarankan sambil tersenyum. Hem, sepertinya itu ide yang bagus. Yang Yi mengangguk sambil tersenyum. Sembilan talenta tertinggi suku naga tidak keberatan. Bagaimanapun, sembilan dari mereka hanya bisa setara dengan Long Cheng, yang keseratus di papan peringkat Azure Dragon. Aolong Manikblad, bagaimana menurutmu? Kun Peng Wuyu memandang Aolong Manikblad dengan senyum tipis. Sebelum dia bisa menjawab, Wang Lan tiba-tiba berseru, dia pergi. Dia pergi. Semua orang sedikit terkejut, tetapi mereka segera bereaksi dan buru-buru melihat ke arah di mana Ningki berada. Namun, mereka menemukan bahwa tempat itu kosong dan tidak ada jejak Ningki sama sekali. Ekspresi Tian Labu berubah, dan kilatan kejutan muncul di matanya. Bagaimana anak ini bisa lolos dari hidungku? Mata Aolong Manikblad seperti gunung berapi yang akan meletus. Ketika dia menyadari bahwa Ningki telah pergi, dia langsung berteriak, siapa di antara kalian yang berada di balik ini? Serahkan dia, atau kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Putra Suci Aolong, tenanglah. Siapa di antara kita yang bisa menekan anak ini di depan mata semua orang? Kata Yang Yi. Brengsek. Aolong Manikblad merasa itu masuk akal, tapi dia merasa terhina karena Ningki melarikan diri begitu saja. Terkesiap. Para penggarap di sekitar kota tersentak karena tidak percaya pada mata mereka. Putra Feng Jiu Sian telah menghilang tanpa jejak di hadapan para ahli seperti Lord Tian Labu. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Tidak ada tanda sama sekali. Sepertinya kita harus berpencar dan mencarinya. Tian Labu tersenyum. Setelah jeda, dia menangkupkan tangannya ke arah kerumunan. Aku pergi dulu. Setelah itu, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari pandangan semua orang. Ayo berpencar dan cari dia. Yang Yi dan yang lainnya pergi. Adik kecil, inilah kesempatanmu. Si Kong tidak marah atas kaburnya Ningki. Sebaliknya, dia terkejut. Jika Ningki tidak melarikan diri, mereka tidak akan mendapat bagian dari pagoda Kun. Sekarang Ningki telah melarikan diri, mereka memiliki kesempatan lain untuk mendapatkan pagoda Kun. Mata Wanglan berbinar gembira. Dia mengangguk ke arah Si Kong dan mentransmisikan suaranya. Anak ini ingin pergi ke alam abadi dunia bawah hijau. Ayo kita kejar dia. Kun Peng Uyu, apakah kita masih akan bergandengan tangan? Setelah Wanglan dan Si Kong pergi, pedanggila naga bangga berkata kepada Kun Peng Uyu. Mari kita bekerja sama sebelum kita mendapatkan pagoda Kun Su. Kun Peng Uyu mengangguk sambil tersenyum tipis. Yang Mulia Labu Surgawi mengeluarkan labu di punggungnya ketika dia berada sekitar 100 mil jauhnya dari kota. Labu kuning pucat itu terbang ke udara dan langsung mengembang. Itu berputar dan diputar. Setelah sekitar 10 napas, mulut labu tiba-tiba menunjuk ke suatu arah. Hei hei, jadi dia lari ke sana. Yang Mulia Wangskay Got tersenyum dan labu itu kembali ke punggungnya. Kemudian, dia terbang menuju arah yang ditunjukkan oleh labu tersebut. Setelah beberapa saat, Kun Peng Uyu dan Aolong Manikblad muncul satu demi satu. Benar saja, Yang Mulia Wangskay Got telah meninggalkan bekas pada orang itu. Dia tidak bisa melarikan diri. Aolong Manikblad mencibir. Kita hanya perlu mengikuti Yang Mulia Wangskay Got. Ayo pergi. Kun Peng Uyu tersenyum. Ketika mereka berada sekitar 70 hingga 80 ribu mil jauhnya dari kota, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di udara. Ningki menghela nafas dalam hati. Dia telah menghabiskan total 5 ribu kristal pembunuh naga untuk membeli jimat gaib yang dikatakan mampu menghindari penciptaan setengah langkah. Ia tidak menyangka jimat itu hanya akan bertahan dalam waktu sesingkat itu. Namun, setidaknya itu memberinya peluang kecil untuk bertahan hidup. Kristal pembunuh naga dihabiskan dengan baik. Anak kecil, jangan lari lagi. Suara nyaring dan jelas terdengar di belakang Ningki. Ningki tidak menoleh ke belakang dan mempercepat langkahnya. Bagaimana dia bisa sampai di sini begitu cepat? Apakah dia meninggalkan bekas padaku? Ekspresi Ningki sangat serius. Dia tahu bahwa itu adalah Yang Mulia One Sky God, peringkat ke-10 di papan peringkat Azure Dragon. Ningki bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Kun Peng Wuyu, apalagi Yang Mulia Labu Langit. Kamu memang cepat. Kamu bisa menduduki peringkat 80 besar di papan peringkat Azure Dragon. Yang Mulia One Sky God menginjak labu tersebut dan tiba di depan Ningki. Ningki tidak ragu-ragu mengayunkan pedangnya. Kekuatan hukum yang mengamuk langsung terkondensasi menjadi aura pedang yang panjangnya ratusan kaki dan menebas Yang Mulia One Sky God. Permainan anak-anak Yang Mulia One Sky God tersenyum dan dengan lembut melambaikan tangannya. Lusinan mantra pembatas dengan pola aneh menutupi Ningki seperti jaring yang tak terhindarkan. Merusak Pedang pembunuh naga menebas mantra pembatas. Aura pedang tidak berhenti dan terus menebas Yang Mulia One Sky God. Menarik Yang Mulia One Sky God terkejut. Mantra pembatasnya dapat menahan serangan penuh dari kultifator alam transendensi tingkat menengah. Bagaimana hal itu bisa begitu rentan di tangan seorang penggarap alam abadi tahap akhir. Labu di bawah kakinya tiba-tiba mengembang. Dalam sepersekian detik, Yang Mulia One Sky God telah membuat jarak antara dia dan Ningki. Pedang pembunuh naga menebas labu miliknya. Ledakan Seperti sambaran petir, retakan muncul pada labu di bawah kaki Yang Mulia Labu Langit. Retakan itu menyebar ke segala arah. Yang Mulia One Sky God sedikit terkejut. Jejak ketidakpercayaan muncul di matanya. Dalam waktu sesingkat itu, Ningki memanfaatkan situasi tersebut untuk melarikan diri dan membuat jarak yang jauh di antara mereka. Wajah Yang Mulia One Sky God muram. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan hukum memercik di celah-celah labu seperti tetesan air hujan. Retakan itu langsung diperbaiki. Pedang di tangan anak ini bukanlah senjata biasa. Seorang kultifator alam abadi tahap akhir dapat menggunakannya untuk menghancurkan labu langit milikku. Aku khawatir nilainya tidak lebih rendah dari pagoda kunsu. Jejak keserakahan muncul di mata Yang Mulia One Sky God. Pada saat itu, dia menyadari bahwa langit di atasnya telah menjadi gelap. Kun Peng Wuyu dan pedang manik naga bangga telah terbang di atas kepalanya dan mengejar ke arah Ningki. Harap tunggu. Yang Mulia One Sky God tersenyum. Labu di belakangnya tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya. Kekuatan isap yang kuat diberikan, memperlambat kecepatan Kun Peng Wuyu dan pedang manik naga bangga. Yang Mulia One Sky God, apa maksud Anda dengan ini? Sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di tangan pedang manik naga bangga. Dia menebas Yang Mulia One Sky God. Kun Peng Wuyu juga bergerak. Dia tahu bahwa Yang Mulia One Sky God sengaja menghentikan mereka untuk menekan Ningki. Mari kita bicarakan ini. Yang Mulia One Sky God tersenyum, tapi dia tidak melambat. 1306. Saat Kun Peng Wuyu dan Aolong Manik Blade dihalangi oleh Lord Tian God, ketiganya gagal menekan Ningki. Sebaliknya, kelompok yang mengejar Ningki semakin kuat. Tentu saja, para penggarap yang datang kemudian tidak berani mendekati Lord Tian Labu dan dua lainnya. Sembilan pelayan yang murni, sembilan kebanggaan klan naga, Wang Lan, Sikong, dan yang lainnya semuanya menyusul setelah mendengar berita tersebut. Selain wajah-wajah familiar ini, Ningki juga melihat beberapa wajah baru. Aura wajah-wajah baru ini lebih kuat daripada Dragon Cheng. Jelas sekali, mereka adalah ahli di papan peringkat Azure Dragon. Kadang-kadang, ketika Ningki dihalangi oleh para penggarap di depan, Wang Lan dan yang lainnya akan menyusulnya. Setelah melawannya sebentar, mereka akan segera kabur lagi. Wang Lan dan yang lainnya tidak mampu menekan Ningki. Setiap kali mereka mencoba menangkap Ningki, beberapa pembudidaya lainnya akan ikut campur, menyebabkan masalah bagi satu sama lain. Orang hebat pernah berkata bahwa persatuan adalah kekuatan. Ada sedikit ejekan di mata Ningki. Semakin kacau situasinya, semakin terpecah belah pihak lain. Semakin banyak orang, semakin baik baginya. Dalam sekejap mata, tiga bulan berlalu. Selama tiga bulan ini, terjadi perkelahian kecil setiap sepuluh hari, dan perkelahian besar setiap tiga puluh hari. Ningki penuh luka, tetapi Wang Lan, Sikong, dan yang lainnya juga tidak mengalami kesulitan. Bahkan pedang pengamuk naga bangga dihantam oleh delapan belas telapak tangan naga yang menundukkan milik Ningki. Semakin banyak kultifator yang datang untuk mewujudkan impian mereka mati di bawah pedang Ningki. Tetapi sebelum seratus orang meninggal, akan ada dua ratus atau bahkan tiga ratus petani yang bergabung dengan kelompok tersebut. Di tanah, sekelompok pembudidayaki Revinemen Rilem mendongat dengan mulut ternganga. Sangat jarang melihat para penggarap alam kehidupan abadi dan para penggarap alam transendensi, tetapi sekarang, mereka seperti segerombolan belalang. Itu, mungkinkah itu putra Feng Jiu? Seharusnya dia, bukankah dia menjadi perbincangan akhir-akhir ini? Sayangnya, kita tidak cukup kuat. Jangan bicara tentang kami. Lihat mereka. Seorang kultifator Rilem penyempurnaan Ki melengkungkan bibirnya. Tidak jauh dari situ, sekelompok besar pembudidaya dan Rilem berdiri bersama dan hanya bisa berpenampilan seperti mereka. Ningbei Xuan, mati. Sikong menemukan peluang dan bergegas ke belakang Ningki seperti sambaran petir. Dia meninju punggung Ningki, tetapi sebelum dia bisa memukul, dia dihempaskan oleh seorang kultifator alam transendensi tahap akhir. Ukulannya meleset. Nama asli Ningki tanpa disadari telah menyebar ke semua orang. Berengsek. Mata Sikong dipenuhi amarah. Dia menatap dingin pada kultifator alam transendensi tahap akhir dan terus mengejar Ningki. Dengan kekuatanmu, jangan repot-repot mengejar. Siapa yang bisa kamu kalahkan? Sikong sangat marah hingga dia hampir mengeluarkan setegup darah. Dia ingin menggunakan metode paling kejam untuk menyiksa Ningki. Dia memiliki tujuh luka di tubuhnya. Tiga di antaranya disebabkan oleh Ningki. Empat lainnya adalah cedera yang tidak disengaja, yang disebabkan oleh pembudidaya lainnya. Ningbaixuan, berikan aku pagoda kunsu. Karena kamu memiliki garis keturunan keluarga Wang, jangan biarkan pagoda kunsu jatuh ke tangan orang lain. Wanglan agak cemas. Situasinya semakin buruk baginya. Meskipun banyak master gua surga dari alam surgawi sejati yang misterius telah tiba, mereka tidak terlalu kuat. Kecuali Wanglin dan istrinya tiba, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun, Ningbaixuan adalah cucu Wanglin. Wanglan tahu bahwa meskipun Wanglin masih berada di benua Azure Dragon, dia tidak akan melakukan apapun pada Ningbaixuan. Setelah mendengar suara Wanglan, Ningki mencibir dan berkata, siapapun bisa merebut pagoda kunsu, tapi kamu tidak bisa. Mengapa? Kemarahan di mata Wanglan menjadi semakin kuat. Karena kamu tidak memenuhi syarat. Ningki berkata dengan nada mengejek. Kalau begitu, matilah untukku. King Kong meninjudahi Ningki. Terserah kamu apakah aku mati atau tidak. Ningki berbalik dan menebas, tetapi tubuhnya terkena tinju bentuk Fajradharma. Namun, Ningki memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan kecepatan melarikan diri, meskipun darah sudah mengalir dari sudut mulutnya. Wanglan juga merasa tidak enak badan. Selama pengejaran ini, King Kong miliknya menderita banyak luka dalam. Serangan Ningki hampir memotong lengan King Kongnya, membuat lukanya semakin parah. Saya akan membunuh kamu. Mata Wanglan menunjukkan sedikit kebencian. Dia telah bersiap untuk menerobos ke puncak tahap akhir dari tahap akhir. Selama dia meminum pil naga langit peringkat 9 dan berumur beberapa ratus tahun, dia akan memiliki peluang 30% hingga 40% untuk menerobos. Namun, sekarang King Kongnya rusak, butuh setidaknya 100 tahun untuk pulih. Tiga bulan lagi berlalu. Jika bukan karena kecepatan pemulihan yang mengerikan dari garis keturunan suku abadi penghancur dunia yang canggih, Ningki akan dibunuh oleh tentara. Selama waktu ini, dia dipukul oleh Yang Mulia Labu Langit dua kali dan Pedang Manik Naga Bangga tiga kali. Kun Peng Wuyu tidak menyerangnya. Sebaliknya, dia memblokir serangan Sky Labu Yang Mulia, Pedang Manik Naga Bangga, dan Yang Yi. Semakin banyak pembudidaya di daftar Azuray Dragon bergabung dalam pengejaran. Mereka sepertinya menyadari tindakan Kun Peng Wuyu dan tidak berani menyerang Ningki. Bagaimanapun, mereka tidak sekuat Sky Labu Yang Mulia dan Pedang Manik Naga Bangga. Tindakan Kun Peng Wuyu memberi Ningki lebih banyak waktu. Kamu satu-satunya putra Wang Muting dan Feng Jiuxian. Anda benar-benar ayah dari Cacing Naga. Kenapa kamu tidak mengakuiku sebagai ayahmu dan memberiku pagoda kunsu? Sebagai salah satu dari tiga puluh teratas dalam daftar Azuray Dragon, aku pasti bisa melindungimu. Nak, jika kamu terus berlari, kamu pasti akan mati. Cepat serahkan pagoda kunsu. Kalau tidak, ketika masalah ini selesai, aku akan tetap melawanmu sampai mati. Ketika saatnya tiba, kamu akan mati kemanapun kamu pergi. Kamu tidak hanya akan mati, aku akan menemukan semua orang yang berhubungan denganmu dan mengirimkannya kepadamu satu per satu. Dalam empat hingga lima bulan lagi, waktu cooldown dari Guts Grace dan Reverse Origin akan habis. Ketika waktunya tiba, kilatan dingin muncul di mata Ningki. Dia telah dikejar selama lebih dari setengah tahun, dan dia sangat frustrasi. Ketika saatnya tiba, dia ingin membunuh empat ahli daftar Naga Azuray untuk melampiaskan amarahnya dan memadatkan kekuatan dharmanya. Aku akan membunuh empat orang dengan mulut terburuk. Mungkin mereka ingin menggunakan taktik psikologis untuk mengalahkan Ningki. Selama periode pengejaran yang panjang, Ningki tidak hanya bertarung ratusan kali dengan mereka, tetapi juga melakukan banyak pertarungan verbal dengan mereka. Pemenang akhirnya, tentu saja, adalah Ningki, yang dikenal karena omelannya yang tak tertandingi. Namun, beberapa ahli didaftar Azuray Dragon marah dengan omelan Ningki, dan mereka mengutuk keluarga Ningki 24 per 7. Ningki menatap para kultifator itu dengan dingin, melihat atribut mereka, dan mengingat penampilan mereka. Orang-orang ini bukan milik tujuh alam abadi, tetapi mereka adalah penggarap nakal. Dari segi kekuatan, mereka jauh lebih kuat dari Dragon City, yang menduduki peringkat ke-100 di daftar Azuray Dragon. Berbicara tentang Kota Naga, Tuan Mudagua dari berbagai alam abadi juga berpartisipasi dalam pengejaran. Ningki telah melihat wajah-wajah yang dikenalnya seperti Longrong, Wang Guochao, dan Ruan Qingyan. Bahkan murid Kota Naga, Yu Sui Ping, telah bergabung dalam pertempuran tersebut. Dia awalnya membenci Ningki karena pertempuran antara Ningki dan Kota Naga, dan sekarang dia menggunakan segala macam metode untuk melecehkan Ningki. Hari-hari berlalu, dan pertempuran telah berpindah dari alam abadi yang murni ke alam abadi kegelapan hijau. Jumlah pembudidaya yang mengejar Ningki telah meningkat dari ratusan dan ribuan menjadi hampir 10 ribu. Semakin banyak kultifator yang ingin ikut bersenang-senang dan melihat apa hasil akhirnya. Mereka hanya menunggu di pinggiran. Tanpa disadari, satu tahun akhirnya telah berlalu. Waktu cooldown anugerah Tuhan telah habis. 1307 Alam surgawi kegelapan hijau memiliki enam wilayah terpencil dan enam wilayah. Di daerah terpencil, di depan pegunungan yang tidak dapat dilewati, Ningki berdiri di udara dengan pedang di tangan. Di depannya ada banyak sekali kultifator, hampir mengelilinginya. Di belakangnya ada pegunungan alam yang tidak dapat dilewati. Dikatakan bahwa ada banyak batasan kuno dan binatang bermutasi. Bahkan para penggarap alam fase hukum tahap akhir akan berada dalam bahaya jika mereka memasuki tempat ini. Kamu tidak berlari lagi. Bangga naga berserglet tertawa sinis. Aku tidak akan lari lagi. Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis. Jarang sekali dia bisa melarikan diri ke alam liar di bawah kejaran begitu banyak orang jenius. Jika bukan karena pagoda kunsu, aku khawatir tidak butuh waktu lama baginya untuk menduduki peringkat teratas. Papan peringkat Azure Dragon. Sayang sekali, saya khawatir dia akan mati di sini hari ini. Itu belum tentu benar. Dia adalah putra Feng Jiu Sian dan darah keluarga Wang mengalir di nadinya. Orang suci Agung Suan Zen tidak bisa begitu saja melihatnya mati di sini, bukan? Apakah kamu melihat kultifator perempuan itu? Keajaiban sejati dari klan Wang, Wang Lan, telah menerobos ke alam dharma di usia yang begitu muda. Dia bahkan telah bergabung dengan Sekte Pedang Sembilan Surga di Daratan Tengah dan mendapat dukungan dari Master Penciptaan. Dia adalah keajaiban sejati dari klan Wang. Jika sage Agung Suan Zen benar-benar menganggapnya tinggi, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Sudahkah kamu lupa, mengapa sage Agung Suan Zen menumpangkan tangan pada Feng Jiu Sian dan suaminya? Kemunculannya di benua Azure Dragon sebenarnya merupakan bencana bagi klan Wang. Para pembudidaya di dekatnya saling berbisik. Mereka berada sangat jauh dari Ningki. Hanya kun Peng Wuyu dan ahli Azure Dragon roll lainnya yang paling dekat dengan Ningki. Semuanya, aku akan menurunkannya dan menemukan Pagoda Kunsu. Lalu, kita akan mengadakan kompetisi. Siapapun yang menang akan pergi dengan Pagoda Kunsu. Bagaimana menurutmu? Proud Dragon berserglet dengan acuh-ta'acuh mengalihkan pandangannya ke semua orang saat dia berkata. 80 persen ahli Azure Dragon roll, termasuk Yang Yi, sembilan jenius dari suku Naga Baksia, dan Master Gua dan Master Gua Muda dari berbagai Gua Surga, mengangguk sedikit setelah mendengar saran dari Proud Dragon Manikblad. Mereka merasa bahwa inilah satu-satunya cara untuk memutuskan kepemilikan Pagoda Kunsu. Itu bagus juga. Dengan begitu, kita tidak perlu berebut. Celestial God mengangguk sambil tersenyum tipis. Aolong Manikblad menatapnya dengan dingin. Jika bukan karena yang mulia, dia pasti sudah menjatuhkan Ningki sekarang. Karena kalian semua setuju dengan metode ini, maka Proud Dragon berserglet mencibir dan hendak menyerang Ningki. Tiba-tiba, sesosok muncul di hadapannya. Orang ini mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi dingin. Bibirnya hitam pekat dan rambut panjangnya seperti air terjun. Itu menutupi bahunya dan hampir mencapai pinggangnya. Murid sembilan kata yang terbengkalai. Tian Labu yang mulia dan yang lainnya terkejut. Ada begitu banyak ahli dalam daftar naga Azure, tetapi yang mulia Labu Tian menempati peringkat tertinggi. Awalnya dia tenang, tapi saat pria berjubah hitam itu muncul, matanya berubah serius. Peringkat ke sembilan di papan peringkat Azure Dragon, murid sembilan dunia bawah yang ditinggalkan. Kalian semua, pergilah. Murid sembilan neter yang ditinggalkan membelakangi semua orang saat dia menatap Ningki dan perlahan membuka mulutnya. Kun Peng Wuyu mengerutkan kening dan tidak berbicara. Ekspresi Aolong Manikblad sedikit berubah. Murid sembilan neter yang ditinggalkan memiliki latar belakang yang menakutkan. Ia lahir di sekte setan sembilan neter. Saat itu, seorang murid dari keluarga Wang secara tidak sengaja membunuh murid biasa dari sekte setan sembilan neter. Bahkan Sage Agung Swan Zen secara pribadi membawa cabang dari sekte setan sembilan neter ke daratan tengah untuk meminta maaf. Meskipun murid sembilan neter yang ditinggalkan bukan lagi murid dari sekte setan sembilan neter dan sepertinya memiliki musuh di daratan tengah, itulah sebabnya dia datang ke daratan Azure Dragon untuk bercocok tanam. Namun, tidak ada yang berani mengambil risiko menyinggung sekte iblis sembilan neter dan menjadi musuh murid sembilan neter yang ditinggalkan. Bahkan Aolong Manikblad tidak berani mengeluarkan suara. Lebih dari seratus pembudidaya di tempat kejadian saling menatap, dan puluhan ribu pembudidaya di sekitar mereka tidak berani bersuara. Adegan itu hening sesaat. Murid sembilan neter yang ditinggalkan. Ningki dan pria berjubah hitam saling memandang. Mata yang lain dingin dan tanpa emosi. Murid sembilan neter yang terbengkalai, kamu masih harus mematuhi peraturan. Jika ada hal lain, aku akan membiarkanmu memilikinya hari ini. Tapi aku harus memiliki pagoda kunsu. Setelah beberapa saat hening, Lord Tian Labu tersenyum dan berkata. Labu di belakangnya adalah garis hukum yang samar-samar terlihat. Garis-garis ini tampak hidup dan terus berenang. Kamu bukan tandinganku. Murid sembilan neter yang ditinggalkan berkata tanpa menoleh. Belum tentu. Kilatan dingin muncul di mata Lord Tian Labu. Labu di belakangnya tiba-tiba melonjak ke langit dan langsung tumbuh seratus kali lebih besar. Cahaya kemasan keluar dari sana dan mendarat di murid sembilan neter yang ditinggalkan. Kekuatan Dharma Labu ilahi tingkat menengah tingkat mistik. Kun Peng Uyu, Aolong Manikblad, dan para penggarap lainnya di pinggiran memiliki sedikit rasa takut di mata mereka ketika mereka melihat serangan Lord Tian Labu. Kekuatan Dharma Labu surgawi milik Lord Tian adalah tingkat mistik tingkat menengah. Itu lebih kuat dari semua orang yang hadir. Selain tujuh orang bijak di benua Azure Dragon, hanya kekuatan Dharma Lord Tian Labu yang memiliki tingkat tertinggi. Kekuatan tempur sejatinya ada pada kekuatan Dharma ini. Cahaya kemasan menyelimuti murid neter wart yang ditinggalkan. Dia mengerutkan alisnya dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Tian Labu yang mulia. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Sebuah pusaran tiba-tiba muncul di langit, dan kekuatan hukum dalam radius ratusan ribu mil melonjak ke arahnya. Ratusan binatang aneh yang terbuat dari gas hitam muncul dari udara tipis dan menyerang yang mulia Labu Tian dan bentuk dharmanya. Di bawah penindasan binatang aneh yang terbuat dari gas hitam, cahaya kemasan didorong mundur. Bersama dengan binatang aneh, cahaya kemasan menghantam Lord Tian Labu pada saat yang bersamaan. Dia menjerit dan dikirim terbang. Kekuatan Dharma Labu surgawi tingkat menengah juga dipukul kembali ke bentuk aslinya oleh binatang aneh. Itu ditutupi dengan retakan yang padat. Lord Tian Labu berhenti di udara. Kekuatan Dharma Labu surgawi terbang ke atas kepalanya dan berputar terus-menerus. Kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari kehampaan dan bergabung dengannya untuk memperbaiki retakan tersebut. Jejak darah menetes dari sudut mulut Lord Tian Labu. Dia memandang murid sembilan neter yang ditinggalkan dengan kaget. Dia telah bertarung dengannya ratusan tahun yang lalu. Saat itu, dia hanya sedikit lebih lemah darinya. Tapi hari ini, dia menyadari bahwa dia sama sekali bukan tandingannya. Terjadi keheningan yang mematikan. Ao Long, Mang Dao dan yang lainnya tampak mengerikan. Dan bahkan Lord Tian Labu terluka olehnya. Mereka bukan tandingan murid sembilan neter yang ditinggalkan. Kami, alam surgawi di tanah tengah, tidak akan bertarung demi pagoda Kunsu. Para pemimpin dua dari alam surgawi daratan tengah saling memandang dan memilih untuk mundur dari pertarungan. Longrong, Yu Sui Ping dan yang lainnya menatap Ningki dengan enggan. Meskipun mereka jenius, mereka jauh lebih rendah daripada Kunpeng Wu Yu dan yang lainnya, belum lagi murid-murid sembilan neter yang ditinggalkan. Kami, alam surgawi tiran bawah, tidak akan berperang lagi. Sembilan talenta tertinggi dari alam surgawi tiran bawah menggelengkan kepala dan mundur ratusan kaki untuk menunjukkan sikap mereka. Yang Yi dan yang lainnya mengikuti. Wang Lan dan Sikong saling memandang dan mendesah dalam hati. Mereka menatap Ningki dengan dingin dan mundur ratusan kaki. Tepat ketika semua orang mengira pagoda Kunsu akan jatuh ke tangan murid sembilan neter yang ditinggalkan, cahaya pedang jatuh dari langit dan menyerang murid yang ditinggalkan itu. 1308. Jian Silai Murid sembilan neter yang ditinggalkan itu mendengus dingin dan melambaikan tangannya, sepertinya berencana menggunakan trik yang sama lagi. Namun, binatang aneh yang terbentuk dari aura hitamnya terpotong-potong oleh pedang ini. Ketika para penggarap di sekitar melihat ini, bahkan mata Aolong Kuang Dao menjadi lesu saat mereka menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Orang nomor satu di bawah Grit Sein, Jian Silai Bukankah ada rumor bahwa dia pergi ke benua tengah? Mengapa kamu kembali? Aku datang ke sini bukan tanpa alasan. Akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton hari ini. Bahkan jika aku menunggu seratus tahun, aku mungkin tidak bisa menyaksikan pertarungan antara peringkat ke-8 dan ke-9 dari Azure Dragon Roll. Para pembudidaya di dekatnya merasakan darah mereka mendidih saat mereka menyaksikan pemandangan ini dengan penuh kegembiraan. Jian Silai adalah eksistensi legendaris di benua Azure Dragon. Jika seseorang berbicara tentang asal-usul murid-murid yang ditinggalkan dari sembilan sekteneter, yang mulia labu surga, dan yang lainnya, banyak orang yang tahu tentang latar belakang tujuh orang suci. Namun, Jian Silai bahkan lebih misterius dari mereka. Pertama kali dia muncul di benua Azure Dragon adalah 300 tahun yang lalu. Pada saat itu, dia menantang Sage Agung Suanzen. Meskipun ia dikalahkan, ia menjadi terkenal karena Sage Agung Suanzen tidak dapat mempertahankannya. Dia muncul bersamaan dengan Feng Jiuxian. Setelah Feng Jiuxian dan suaminya menghilang, Jian Silai muncul. Karena pertarungan dengan Sage Agung Suanzen, dia menduduki peringkat ke-8 dalam daftar Azure Dragon. Setelah itu, murid sembilan neter yang terbengkalai, yang mulia labu surgawi, kun peng wuyu, pedang frenzit naga bangga, dan pakar lain dalam daftar naga Azure tidak yakin. Satu demi satu, mereka datang untuk menantang Jian Silai. Pada akhirnya, kecuali murid sembilan neter yang terbengkalai, semua orang dikalahkan. Sesosok tubuh yang tinggi dan tegap berdiri di kehampaan. Dia menginjak teratai saat dia berjalan menuju murid yang ditinggalkan dari sekte sembilan neter. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang dan mengangkat rambut panjangnya. Semua orang langsung melihat wajah Jian Silai. Hai. Puluhan ribu petani di dekatnya tersentak pada saat bersamaan. Apakah ini perempuan? Atau laki-laki? Bahkan ketika Ningki melihat penampilan Jian Si, dia merasa itu agak sulit dipercaya. Dari penampilannya, dia terlihat tidak berbeda dengan seorang wanita, dan dia memiliki wajah yang mampu menggulingkan dunia. Bahkan dalam kesan Ningki, wanita tercantuk yang pernah dilihatnya tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun, jika dilihat dari jakunnya dan ciri-ciri lain dari tubuhnya, dia tidak diragukan lagi adalah seorang laki-laki. Proud Dragon berserk bled tanpa sadar menyentuh perutnya. Di sana, ada luka yang tak seorang pun bisa melihatnya. Setelah melihat Jian Si, dia merasa lukanya seperti sakit. Ekspresi Kun Peng Wuyu berangsur-angsur berubah menjadi serius. Sama seperti Proud Dragon berserk bled, dia tanpa sadar menyentuh telinganya. Ada celah di bawah daun telinganya. Selain keduanya, dua puluh teratas papan peringkat Azur Dragon semuanya merupakan eksistensi setengah langkah yang sempurna. Hampir di saat yang bersamaan, mereka melakukan hal yang sama seperti Aowolong dan Manik Bled. Mereka semua memiliki luka yang ditinggalkan oleh Jian Si Lai. Jian Si Lai, apa maksudmu? Murid sembilan neter abis yang ditinggalkan memandang pihak lain dengan dingin. Lawanmu adalah aku. Jian Si Lai berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya juga sangat netral. Jika seseorang hanya mendengarkan suaranya, mereka tidak akan bisa mengetahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Keahlian iblis-iblis hitamku telah mencapai tahap kesuksesan besar, jadi aku akan menggunakanmu untuk mengujinya. Murid yang ditinggalkan dari sekte sembilan neter mendengus dingin. Dengan keras, tubuhnya berubah menjadi aura hitam dan menyapu ke arah Jian Si. Tubuh Jian Si bergerak sedikit, seolah-olah dia telah berteleportasi, dia muncul ratusan mil jauhnya. Swash swash swash. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung tertuju pada Ning Ki. Murid yang ditinggalkan dari sekte sembilan neter saat ini sedang bertarung dengan Jian Si, jadi dia tidak lagi punya waktu untuk menekan Ning Ki. Kesempatan mereka telah datang lagi. Tekan anak ini dulu. Pedang pengamuk naga bangga mengeluarkan teriakan pelan dan langsung menyerang Ning Ki. Saat yang lain melihat ini, mereka sedikit terkejut. Mereka saling memandang dan berdiri di tempat dengan pemahaman diam-diam. Tidak ada yang memilih untuk menghentikan Proud Dragon Berserk Blade saat ini. Mereka juga ingin meluangkan waktu untuk menemukan pagoda kunsu dari tubuh Ning Ki dan memutuskan kepemilikan pagoda kunsu sebelum pemenang antara murid terlantar dari sekte sembilan neter dan Jian Si Lai diputuskan. Aku sudah bilang padamu untuk lari. Jejak kedengkian muncul di mata pedang pengamuk naga bangga saat dia menepukkan telapak tangannya ke kepala Ning Ki. Tubuhnya yang besar sangat kontras dengan tubuh Ning Ki. Semua orang tidak bisa tidak mengungkapkan sedikitpun rasa kasihan. Setelah terkena telapak tangan pedang pengamuk naga bangga, bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh. Seluruh tulang dan organ dalam tubuhnya akan dihancurkan menjadi daging cincang. Kembali ke sumbernya. Ning Ki memandang pedang pengamuk naga bangga dan sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran. Sesaat kemudian, tubuhnya membengkak melawan angin. Ketika serangan Proud Dragon Berserk Blade hendak mendarat padanya, tubuh sejati abadi penghancur dunia Ning Ki terungkap sepenuhnya. Tinggi tubuhnya ratusan kaki, dan Proud Dragon Berserk Blade, yang awalnya besar di depannya, berubah menjadi seekor semut. Ini. Mata Kun Peng Wuyu bergerak sedikit. Para pembudidaya di dekatnya langsung terkejut dan melihat pemandangan ini dengan sedikit terkejut. Delapan belas telapak tangan naga yang menundukkan. Aura yang sangat kuat dan yang melonjak keluar dari tubuh Ning Ki. Kekuatan hukum yang kejam terkondensasi menjadi tujuh naga perak, dan dalam sekejap mata, mereka bertabrakan dengan telapak tangan Proud Dragon Berserk Blade. Ning Ki mundur selangkah, sementara pedang pengamuk naga bangga berguling. Serangan telapak tangan ini mengurangi HP Ning Ki sekitar 30 juta, dan bar HP di atas kepala Proud Dragon Berserk Blade langsung berkurang satu bar. Tanpa menunggu Proud Dragon Berserk Blade bereaksi, Ning Ki mengambil inisiatif untuk bergegas ke arahnya, dan menyerang telapak tangan demi telapak tangan. Proud Dragon Berserk Blade tertegun sejenak, lalu dia mengeluarkan raungan marah, dan berubah menjadi wujud asli dari Dragon Rache. Dari kepala naga hingga ekor naga, terdapat tanduk tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan pada sisik naga hitam yang tak tertandingi, terdapat pola hukum di mana-mana. Ledakan. Kedua orang yang sangat besar itu bertabrakan satu sama lain, dan gelombang kejut yang sangat mengerikan menyebar. Para pembudidaya di dekatnya mundur puluhan mil lagi, melihat pemandangan ini dengan keterkejutan yang tiada taraf. Utrafeng Jiusian benar-benar bisa bertarung langsung dengan pedang pengamuk naga bangga. Apakah kamu tidak mendengar? Dia pernah menekan empat penggarap alam fase hukum tahap akhir dengan satu gerakan. Wajar jika dia memiliki kekuatan seperti itu. Tapi dot dia hanya seorang kultifator alam kehidupan abadi tahap akhir. Kerumunan petani tiba-tiba terdiam. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Wang Lan tersentak, dan sedikit keterkejutan dan keraguan muncul di matanya. Si Kong yang berada di sampingnya sedikit tercengang. Benar saja, dia menyembunyikan kekuatannya. Mata Kun Peng Wuyu menunjukkan sedikit semangat juang. Di kejauhan, para penggarap alam abadi tanah tengah berkumpul bersama. Long Cheng dan penguasa gua surga utama lainnya berdiri di garis depan, memandang sosok Ningki dengan tidak percaya. Selain Long Cheng, Long Rong dan Yu Sui Ping saling memandang dengan ngeri. Dengan kekuatan tempur yang ditunjukkan Ningki hari ini, jika itu terjadi di masa lalu, bahkan jika Long Cheng tidak membuat perjanjian sepuluh gerakan dengannya, dia masih akan dikalahkan. Jadi itu sebabnya kamu tidak mau menjadi muridku. Long Cheng memandang Ningki dan bergumam pada dirinya sendiri. Mengaum. Pedang pengamuk naga bangga mengeluarkan suara gemuruh. Pria yang awalnya seekor semut di matanya ternyata mampu bertarung dengannya selama puluhan tarikan napas. Ini merupakan penghinaan besar baginya. Yang terpenting adalah teknik telapak tangan pihak lain benar-benar bisa membuatnya merasakan sakit. Sudah berapa lama sejak Proud Dragon Berserk Blade merasa seperti ini? Setelah mengaum, Proud Dragon Berserk Blade berubah kembali menjadi manusia. Tiba-tiba, pedang besar yang memancarkan aura dingin muncul di tangannya, dan dia menebas Ningki. Niat pedang yang kejam sepertinya ingin mencabik-cabik Ningki. Sabar. Ayo. 1309. Dentang. Ledakan yang memekakan telinga terdengar. Proud Dragon Berserk Saber menatap pedang patah di tangannya, tercengang. Pedangnya, yang telah dia tahan selama bertahun-tahun, berisi kekuatan jutaan hukum, dan akan berkembang menjadi alat sihir tingkat tinggi, hancur begitu saja. Momentum pedang Ningki tidak berkurang. Dia langsung menebas Proud Dragon Manic Blade. Aliran darah naga emas pucat muncrat dari tubuhnya. Bangga naga Manic Blade terluka. Dia terluka oleh seorang penggarap alam abadi. Ini. Para penggarap di dekatnya melihat pemandangan ini dengan kaget. Bahkan kun penguyu, yang mulia labu langit, dan yang lainnya sedikit tergerak. Mungkin karena pendarahannya, atau mungkin karena kemarahannya, tapi mata Proud Dragon Berserk Blade perlahan-lahan dipenuhi lapisan tipis kabut darah. Dia meraung dan sekali lagi berubah menjadi wujud naga aslinya. Kali ini, dia tidak menahan diri. Bentuk asli naganya memiliki panjang beberapa mil, dan dipenuhi dengan energi darah yang sangat kental. Hem, Oin hidupnya meningkat tiga kali lipat. Ningki tampak sedikit serius. Oin nyawa Proud Dragon Manic Blade awalnya mirip dengan Baksi Azikun, bahkan mungkin sedikit lebih tinggi. Setelah meningkat tiga kali lipat, titik kehidupan yang padat membuat jantung orang berdebar-debar. Tapi apa gunanya ini? Mata Ningki menunjukkan sedikit ejekan. Semua kerusakan yang dia berikan pada naga itu adalah kerusakan sebenarnya. Oin nyawa tiga kali lebih banyak, tetapi itu hanya membutuhkan sedikit usaha. Proud Dragon Manic Blade tidak bisa membunuhnya sedetik pun, jadi hasilnya sudah ditentukan. Adegan pertarungan tangan kosong berikutnya membuat hati orang-orang berdebar kencang. Para pembudidaya di kota Surgawi melarikan diri karena medan perang antara Ningki dan pedang manik naga bangga telah berpindah ke kota Surgawi. Ledakan. Tubuh naga Proud Dragon Manic Blade yang sangat besar ditinju oleh Ningki dan jatuh dengan keras di kota Surgawi. Puluhan jalan rata dengan tanah. Proud Dragon Manic Blade meraung dan menyerang Ningki sekali lagi. Keduanya saling bertukar pukulan dan bertarung dengan intensitas tinggi. Dalam sekejap, seluruh kota bola Surgawi telah hancur menjadi reruntuhan. Untuk menghindari terjebak dalam pertempuran, para pembudidaya di dekatnya terus mundur. Awalnya, semua orang mengira pertempuran ini akan menemui jalan buntu untuk waktu yang lama. Namun dalam waktu kurang dari enam jam, poin nyawa Proud Dragon Manic Blade telah turun ke level yang sangat rendah. View gelombang. Aolong berserk Blade terengah-engah saat dia menatap Ningki. Dia tidak dalam kondisi yang baik karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatannya. Lelah. Ningki tersenyum mengejek. Melihat senyuman Ningki, rasionalitas Proud Dragon berserk Blade langsung diliputi amarah. Dia meraung dan menerkam ke arah Ningki. Sosok Ningki melintas dan tiba di belakang Proud Dragon berserk Blade. Dia memeluk ekor Proud Dragon berserk Blade dengan kedua tangannya. Mungkinkah dia? Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Meskipun tubuh Ningki sangat besar, dibandingkan dengan pedang manik naga bangga saat ini, ukurannya jauh lebih kecil. Di mata orang banyak, seolah-olah seorang anak sedang mengangkat seekor gajah. Ledakan. Ningki dengan keras menghantamkan pedang manik naga bangga ke tanah. Segera, awan jamur yang menakutkan membubung ke langit. Debu beterbangan ke mana-mana, dan lubang berbentuk naga yang panjangnya beberapa mil muncul di tanah. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka segera menghirup udara dingin, dan mata mereka sangat aneh. Eksistensi yang berada di peringkat 20 besar papan peringkat Azure Dragon sebenarnya dikalahkan oleh seorang penggarap alam kehidupan abadi dengan tindakan yang menghina. Ini terlalu sulit dipercaya. Wajah Kun Peng Wuyu dan yang lainnya berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Proud Dragon berserk Blade dihancurkan hingga dia pusing, tapi Ningki tidak melepaskannya. Dia meraih tubuhnya dan terbang ke langit sebelum menghancurkannya ke arah lain. Sekali. Dua kali. Tiga kali. Dengan setiap serangan, HP Proud Dragon berserk Blade akan berkurang satu. Boom-boom-boom. Debu memenuhi udara sehingga penonton tidak bisa melihat keadaan sebenarnya di lapangan. Mereka hanya bisa mendengar suaranya. Setelah dihantam ratusan kali, suara itu tiba-tiba berhenti. Ketika debunya hilang, Ningki sudah menginjak kepala Proud Dragon berserk Blade. Mata naganya yang sangat besar terbuka dengan susah payah. Penghinaan di hatinya hampir membuat Proud Dragon berserk Blade menjadi gila. Namun, dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun di tubuhnya. Apa? Bukankah kamu menginginkan kehidupan anjingku sebelumnya? Ningki menggunakan pedang pembunuh naga untuk menepuk kepalanya dengan lembut dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sepertinya kehidupan nagamu tidak sekuat kehidupan anjingku. Matilah kau. Proud Dragon berserk Blade membuka mulutnya dan mengeluarkan geraman serak. Aku mungkin mati, tapi kamu akan mati sebelum aku. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Mata Proud Dragon berserk Blade berkilat ngeri. Kamu berani membunuhku. Mengapa tidak? Ningki mencibir. Dia mengangkat pedang pembunuh naga dan langsung menebas leher pedang pengamuk naga bangga. Dia hanya memiliki beberapa juta HP tersisa. Jika tebasannya mendarat, Proud Dragon berserk Blade pasti akan mati di tempat. Mengasih Hani. Teriakan keras terdengar, dan cahaya kemasan langsung menyelimuti tubuh Ningki. Ningki menatap dingin ke arah yang mulia labu langit dan melihat beberapa ahli daftar naga Azure yang sebelumnya bertengkar dengan Ningki berdiri tidak jauh dari situ. Ningki mencibir. Membalikkan. Reinkarnasi. Aura misterius perlahan terpancar dari tubuh Ningki, dan cahaya kemasan yang menyelimuti tubuhnya sepertinya telah bertemu musuh alaminya, dan langsung hancur berkeping-keping. Teknik macam apa ini? Wajah Kunpeng Wuyu menunjukkan sedikit keterkejutan. Para ahli di daftar Azure Dragon di dekatnya juga melihat pemandangan ini dengan kaget. Itu tekniknya. Beberapa kultifator yang telah melihat Ningki mengeksekusi kemampuan ilahi tingkat pertama dari ras abadi, rahmat Tuhan, berteriak dengan penuh semangat. Teknik itu, Mungkinkah? Mata Wanglan dipenuhi dengan keterkejutan. Teknik yang menekan Wang Yan dan Wang Si. Mengapa bukan pagoda kunsu? Seru si kong. Ki abadi pada Ningki membuat jantungnya berdebar-debar. Urusi urusanmu sendiri. Ningki tersenyum pada Yang Mulia Labu Langit. Yang Mulia Labu Langit tiba-tiba merasa bahwa bencana besar akan menimpannya. Dia memilih untuk percaya pada indra kenamnya dan segera berbalik untuk melarikan diri. Ledakan. Sebuah telapak tangan besar jatuh dari langit, langsung membanting Yang Mulia Labu Langit dan bentuk Dharma Labu Langitnya ke tanah. Mereka yang paling dekat dengan Sky Labu Yang Mulia tiba-tiba mendongak kaget sebelum mereka bisa bereaksi. Apakah kalian membuatku merasa senang saat memarahiku? Suara Ningki terdengar di telinga mereka. Pada saat berikutnya, mereka juga terhempas ke tanah oleh telapak tangan besar, seperti Yang Mulia Labu Langit. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa ada bayangan tambahan di belakang Ningki. Bentuk Dharma. Atau apakah itu kekuatan ilahi? Setelah keterkejutan itu, para pembudidaya di dekatnya dengan cepat melihat ke arah di mana Yang Mulia Labu Langit dan yang lainnya berada. Ketika debu meredah, tangisan nyaring terdengar dari dalam. Wah, wah, wah. Beberapa anak gemuk duduk di tanah dan meratap. Puluhan ribu pembudidaya merasakan hawa dingin di hati mereka saat melihat pemandangan ini. Rumornya benar, rumornya benar. Bagaimana Yang Mulia Labu Langit dan yang lainnya bisa berakhir seperti ini? Kengerian, ketakutan, ketidakpercayaan, dan segala macam emosi tumbuh di hati para penggarap. Cara mereka memandang Ningki telah mengalami perubahan drastis. Mereka bukan lagi pemburu yang memandangi mangsanya, melainkan mangsa yang memandangi para pemburu. Kamu bisa pergi sekarang. Ningki memandang pedang manik naga bangga dan tersenyum. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya. Kepala naga besar dari proud dragon manik bled dipisahkan dari tubuhnya. Ada sedikit keengganan dan kebingungan di wajahnya. Ding, selamat telah menyelesaikan misi kemajuan. 1310 Melihat Ningki memenggal kepala pedang pengamuk naga bangga, para penggarap di dekatnya tersentak. Banyak kultifator alam transendensi yang mengejar Ningki sebelumnya kini diliputi rasa takut dan ketakutan yang berkepanjangan. Jika Ningki telah menunjukkan kekuatan seperti itu sebelumnya, merekalah yang akan dipenggal kepalanya. Adik junior, orang ini selama ini berpura-pura lemah. Si Kong mengirimkan suaranya dengan ekspresi ketakutan. Dia tidak punya pilihan selain takut. Tingkat budidaya proud dragon manik bled lebih tinggi dari miliknya. Dia adalah seorang kultifator alam kesempurnaan agung setengah langkah. Jika dia bertarung dengan proud dragon manik bled, dia pasti akan kalah dalam seratus gerakan. Namun, keberadaan seperti itu telah dikalahkan oleh Ningki dari awal hingga akhir dan bahkan dipenggal pada akhirnya. Di mata Si Kong, Ningki bukan lagi seorang kultifator alam kehidupan abadi yang kecil. Ekspresi Wang Lan berkedip. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ningki akan sekuat ini. Namun, kondisi mentalnya jauh lebih baik daripada Si Kong, dan dia dengan cepat menjadi tenang. Melihat sekeliling, dia mencibir dalam hati. Jadi bagaimana jika dia membunuh proud dragon berserker? Ningki tidak mungkin melarikan diri dalam situasi ini. Memikirkan hal ini, Wang Lan melihat kekejauhan. Murid yang ditinggalkan dari Sekte Sembilan Neter dan Jian Silai bertarung dengan sengit. Dengan kehadiran keduanya, Ningki bisa melupakan untuk lolos begitu saja. Orang ini sangat kuat. Wang Guo Chao berdiri di samping ayahnya, yang merupakan penguasa gua surga di Wu. Dia memandang Ningki dengan penuh semangat, matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Namun, rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa dia bukan tandingan Ningki. Dia hanya bisa menggunakan Ningki sebagai tujuan untuk dilampaui. Ekspresi Longrong sangat jelek. Kekuatan yang ditunjukkan Ningki hari ini membuatnya merasa putus asa. Dia mungkin tidak akan pernah bisa membalas kebenciannya sebelumnya dalam hidup ini. Bangga Naga Manikblad tidak akan mati begitu saja, kan? Seseorang tampak tidak percaya. Sebagai seorang kultifator alam transendensi, vitalitasnya ratusan kali lebih kuat daripada seorang kultifator alam kehidupan abadi, apalagi seorang kultifator alam kesempurnaan besar setengah langkah. Terlebih lagi, dia adalah putra suci dari klan Naga Bangga. Vitalitas klan Naga sangat kuat. Selain murid yang ditinggalkan dari Sekte Sembilan Neter dan Jian Silai, tidak ada seorang pun yang hadir, termasuk Kun Peng Uyu, yang berani mengatakan bahwa mereka dapat membunuh pedang manik Naga Bangga. Tidak ada aura kehidupan. Dia benar-benar mati. Kun Peng Uyu mengamati mayat Aolong Kuang Dao dengan akal sehatnya. Setelah itu, matanya menunjukkan sedikit keheranan. Dia tidak bisa merasakan jejak kehidupan apapun dari mayat itu. Para ahli Azure Dragon Roll dari alam abadi juga memperhatikan hal ini, dan ekspresi tidak percaya muncul di mata mereka. Yang Yi dan delapan lainnya meraum dan terbang ke udara di atas ningki. Arai pembunuh yang sembilan murni. Gelombang kekuatan hukum yang panas terpancar dari sembilan hukum tersebut. Kekuatan hukum menyatu satu sama lain, dan pola aneh muncul di atas kepala mereka. Itu adalah formasi yang terbentuk dari kekuatan hukum. Ayo bergabung dan tekan anak ini. Kultifator setengah langkah sempurna lainnya yang berada di 20 besar papan peringkat Azure Dragon meraum dan juga menyerang dengan berani. Untuk sesaat, selain beberapa orang, semua pakar di papan peringkat Azure Dragon merespons. Mereka takut. Kekuatan yang ditunjukkan ningki sungguh luar biasa. Bahkan Tianlabu dan yang lainnya dipukuli seperti anak-anak. Jika dia mengalahkan mereka satu persatu, siapa yang akan menjadi tandingannya? Menggabungkan kekuatan untuk menekan mereka adalah pilihan terbaik saat ini. Ayo pergi juga. Wang Lan berteriak dan menyerang ningki bersama si Kong. Tubuh ningki secara bertahap kembali ke ukuran aslinya. Efek reverse origin telah hilang. Dia menatap dingin ke arah sekelompok orang yang menyerangnya dan berpikir sendiri. Mulailah kemajuannya. Ledakan. Ki abadi yang menakutkan muncul di lautan kesadaran ningki dari udara tipis. Itu seperti banjir besar, dan penglihatannya sedikit gelap. Pada saat berikutnya, hantu yang dibentuk oleh energi spiritual surgawi muncul di permukaan tubuh ningki. Hantu ini seperti perisai cahaya, melindungi ningki di dalamnya. Serangan yang yidan yang lainnya juga bertabrakan dengan hantu saat ini, tapi itu seperti batu yang jatuh ke laut, bahkan tidak ada riak sebelum dihilangkan. Bagaimana ini mungkin? Wajah yang yidan yang lainnya dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka sangat menyadari betapa kuatnya Arai yang sembilan pembunuhan murni mereka. Bahkan keberadaan setengah langkah yang sempurna akan terluka ringan jika mereka tidak menghindar. Namun, perisai cahaya di sekitar lawan mereka secara langsung membatalkan serangan mereka, serta serangan puluhan ahli di daftar Azure Dragon. Biarpun bila manik naga bangga hidup kembali, ia tidak akan bisa melakukan ini. Apakah ini kekuatan supernatural pertahanan? Semua orang melihat pemandangan ini dengan tercengang. Ekspresi mereka sedikit jelek. Saat mereka saling memandang dan memikirkan tentang cara menekan ningki selanjutnya, bayangan perisai cahaya di tubuh ningki mulai berubah secara bertahap. Bayangan yang dibentuk oleh ki abadi mulai meregang. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, itu menjadi sosok yang samar dan setengah transparan. Ia duduk bersila di tanah dan tumpang tindi dengan sosok ningki. Pada saat yang sama, kekuatan nomologis di tubuh ningki mulai mendidih. Sembilan juta hukum nomologis muncul dari selnya dan bergabung dengan bayangan ini. Dia menerobos ke alam karakteristik Dharma. Melihat pemandangan ini, semua orang akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Menerobos di tengah pertempuran. Apakah orang ini gila? Jejak keterkejutan muncul di mata Kun Peng Wu Yu. Tidak peduli seberapa kuat ningki, bagaimana dia berani memadatkan kekuatan dharmanya di depan begitu banyak ahli alam karakteristik Dharma. Dia takut sebelum kekuatan Dharma berhasil dipadatkan, kekuatan itu akan dihancurkan oleh orang lain. Ketika Kun Peng Wu Yu memadatkan kekuatan dharmanya, petapa agung Kun Peng lah yang secara pribadi melindunginya. Tidak ada yang berani mengganggunya. Dia sudah sangat menakutkan sebelum menerobos ke alam karakteristik Dharma. Jika dia menerobos ke alam karakteristik Dharma, jejak keganasan melintas di mata Yang Yi saat dia berkata kepada semua orang, semuanya, kita tidak bisa membiarkan anak ini menerobos ke alam karakteristik Dharma. Memang, kita tidak bisa membiarkan dia menerobos. Serang kekuatan dharmanya. Jangan biarkan dia memadatkannya. Menyerang. Dalam sekejap, semua ahli di Azure Dragon Roll saling memandang dan membuat keputusan. Mereka semua mulai menyerang bentuk embryo kekuatan Dharma Ningki. Serangan warna-warni mendarat dengan liar di bayangan yang dibentuk oleh Kisurgawi. Ledakan. 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 Bayangan itu terus-menerus dibombardir. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, sepertinya dupa itu akan menghilang. Ketika semua orang melihat ini, mata mereka berbinar dan mereka terus menyerang dengan sekuat tenaga. Ketika para penggarap alam transendensi tahap pertengahan dan awal melihat ini, mereka ragu-ragu sejenak sebelum beberapa dari mereka bergabung juga. Ayo pergi juga. Long Rong ingin pergi tetapi ditarik kembali oleh Long Cheng. Long Cheng memandangnya dengan dingin. Kamu hanyalah seorang kultifator alam karakteristik Dharma tahap awal. Mengapa kamu pergi? Ayah? Aku. Ekspresi Long Rong sedikit jelek.